Hai teman-teman, kali ini aku membuat tutorial makeup artis-artis korea gitu Makeupnya kosis dari Maywearing Cosmetik Jadi, nonton videonya sampai selesai ya Pertama, kita pukasiin pelembab Gunanya untuk membantu mencegah kulit kita terasa kering Dan bisa mengontrol produksi minyak yang berlebihan di kulit wajah kita Selanjutnya, kita aplikasiin foundation dari Fit Me Maybelline Yang normal to oily Disini aku pump 2 pump di tangan Dan aku blend Lalu aku aplikasiin ke seluruh wajah Dan untuk meratainnya, aku menggunakan sponge ataupun beauty blend Karena foundationnya masih kurang kelihatan Disini aku tambahin lagi 2 pump Supaya foundationnya lebih kelihatan Dan kita ratain aja ke seluruh wajah sampai betul-betul merata Setelah itu, kita aplikasiin concealer Gunanya untuk menutupi mata-mata panda Ataupun bekas-bekas jerawat Dan kita ratain, kita blend ke seluruhnya Yang ada bekas-bekas jerawatnya dan mata pandanya Selanjutnya kita ke bagian alis Disini alis, pensil alisnya yang 2 in 1 Dan brow pencil Pencil alisnya itu pigmented Dan dia langsung kelihatan gitu Disini aku sisir dulu Ini aku menggunakan pensil alisnya yang warna hitam Kita garisi dulu dari bawah Baru bagian atasnya Kita bingkai Dan kita rapiin lagi menggunakan scully brushnya Begitu juga dengan bagian sebelahnya Alis sebelahnya Kita bingkai dulu Baru kita rapiin menggunakan scully brush Dan disini untuk Ngerapiin alisnya yang berantakan Kita menggunakan concealernya tadi Concealer fit me-nya Menggunakan brush Kita rapiin Bagian atas sama bawah alisnya Biar alisnya kelihatan rapi Bagian sebelahnya juga Kita concealer Menggunakan maybelline-nya tadi Supaya Lebih kelihatan rapi Dan kita ratain lagi Menggunakan Jari tangan Setelah itu Kita ke bagian mata Disini dia palette eyeshadownya Kita coba dulu Kita tes apakah Warnanya kelihatan Dan aku swipe Di tangan aku Dan warnanya itu Betul-betul pigmented Dan warnanya kelihatan jelas Coba lagi warna yang lain Sama juga Betul-betul pigmented Dan kelihatan Baru aku aplikasiin Di bagian kelopak mata Ataupun garis mata Warna pink gitu Shimmer Atau Aku blend aja Sampai betul-betul merata Dan disini aku Tambah juga Di bagian Luar mata Warna Merah Merah ke pink-pink gitu Di blend Sampai betul-betul Merata Dan bagian Bawah matanya itu Aku campur Warna Pink sama Merahnya Dan bagian Dalam kelopak matanya Aku kasihin Concealer Aku aplikasiin Concealer Karena setelah itu Nanti kita akan Aplikasiin Glitter Supaya gliternya Lebih kelihatan Kita aplikasiin dulu Concealernya Setelah kita aplikasiin Concealer Baru kita Aplikasiin Gliternya tadi Di bagian yang Udah kita Concealer Supaya Gliternya Kelihatan Bagian Kelopak mata Sebelahnya Juga sama Bagian Warna Pink Terus Warna Merahnya Glitter Itu sama Kita blend aja Sampai betul-betul Terblend dia Setelah selesai Disini Kita pikasiin Bedak tabur Untuk Ngeset Ngeset Foundationnya Tadi Supaya lebih Kelihatan Natural Ataupun Flawless Gitu Lebih halus Dilihat Makeupnya Dan disini Kita kontur Pipi Supaya Lebih Kelihatan Virus Dan kita Shading Bagian Hidung Kita shadingnya Tipis-tipis Saja Lalu kita Plikasiin Blush on Warna Pink Di bagian Pipi Dan kita Aplikasiin Highlighter Di bagian Tengah hidung Di bagian Tulang pipi Juga kita Aplikasiin Highlighter Setelah itu Kita kembali lagi Ke bagian Mata Disini kita Aplikasiin Eyeliner Maybelline Ini juga Yang warna Hitam Disini kita Buat Eyeliner Yang ada Wings Nya Gitu Setelah itu Kita aplikasiin Maskara Tapi sebelum Kita aplikasiin Maskaranya Kita jepit dulu Menggunakan Penjepit Bulu Mata Dan Kita aplikasiin Maskaranya Yang terakhir Kita aplikasiin Lipstick Maybelline Superstay Matte Ink Yang warna Merah Setelah itu Kita aplikasiin Lipglow Supaya Tidak terlalu Matte Dan Ini dia Hasil Makeup Artis-artis Korean Semoga Kalian Suka Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Bye